Aku Rindu Tuhan Aku Rindu Tuhan Aku Rindu Tuhan Membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktifitas di sepanjang hari ini Mari kita berdoa Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu Jadilah kandakmu di bumi seperti di surga Kami bersyukur buat hari ini yang Tuhan berikan bagi kami Kami ada sebagaimana kami berada Terpujilah engkau yang sudah menjaga menyertai memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu Dan saat ini sebelum kami masuki dunia kerja kami Seluruh aktivitas kami hari ini Kami mau datang kepada Tuhan Mohon penyertaan Mohon berkat dari Tuhan Sehingga apa yang kami lakukan hari ini Sungguh-sungguh memberi dampak Membawa manfaat yang baik Bahkan membawa berkat bagi kami semua Terpujilah engkau Berbicara lah kepada kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Sudara di Yakobus pasal 4 ayat 6 dikatakan begini Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati Sudara banyak ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa kesembongan, tinggi hati, congkak, memegahkan diri adalah sikap yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan Betul? Nah dengan tegas Tuhan sangat menentang orang-orang yang demikian Di dalam Amsal pasal 6 ayat 16-19 Disana dikatakan ada 6 perkara yang dibenci Tuhan Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi dia Dan salah satunya adalah kesombongan Itulah sebabnya Manusia yang sombong akan direndahkan Dan orang yang angkuh akan ditundukan Demikian tertulis dalam Yesaya pasal 2 ayat 11 bagian A Juga ada tertulis di Amsal pasal 16 ayat yang kelima Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan Dan sungguh ia tidak akan luput dari hukuman Kita tahu Raja Nebuchadnezzar Dia adalah salah satu contoh yang congkak Orang congkak yang tertulis di dalam Alkitab Ia berpikir bahwa segala kebesaran kemegahan dan apapun yang ada padanya adalah hasil dari kemampuan dan kehebatannya sendiri Suatu saat ia berjalan di atas istananya di Babel Dan ia dengan sombongnya berkata Kalau sudah lihat di Daniel pasal 4 ayat 30 Bukankah itu Babel yang besar itu Yang dengan kekuatan kuasaku Dan untuk kemuliaan kebesaranku Telah kubangun menjadi kota kerajaan Namun saudara Pada saat itu pula Tuhan menghukum Nebuchadnezzar Karena kesembongannya Dimana ia direndahkan oleh Tuhan Itu tertulis di dalam Daniel pasalnya yang keempat ayat 32 Disana dikatakan begini Engkau akan dihalau dari antara manusia Dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di Padang Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai tujuh masa berlalu Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia Dan memberikannya kepada siapa yang dikehandakinya Nah akhirnya saudara Nebuchadnezzar menyadari kesalahannya Dan dia mengakui kebesaran Tuhan Sehingga Tuhan pun memulihkan keadaannya Di hadapan Tuhan saudara ingat Kita bukan siapa-siapa Amen Tidak lebih daripada Embusan nafas Itu tertulis dalam Yesaya pasal 2 ayat 22 Kita ini tidak lebih dari Embusan nafas Segala yang kita miliki Baik itu harta, kekayaan, kepintaran, jabatan, dan sebagainya Itu datang dari Tuhan Amen Tanpa campur tangan Tuhan Kita tidak akan mampu meraihnya Karena itu saudara ku yang kekasih dengar baik Jangan congkak Jika Tuhan berkah hendak mengambilnya Semua yang kita miliki akan lenyap seketika Betul? Karena apa yang kita punya Sesungguhnya itu semua berasal dari Tuhan Karena itu saudara Kalau kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan Mari kita semakin hari Semakin rendah hati Dan jangan membanggakan diri Kalau engkau diberikan talenta untuk menginjil Lakukan itu dengan baik Kalau engkau diberikan talenta untuk mengembalakan Lakukan itu dengan baik Atau mungkin engkau diberikan Kemampuan untuk Memanage bisnis Dan engkau berhasil Lakukan itu Untuk memuliakan Tuhan Jangan ada kesembongan Jangan congkak Sebab sekali lagi Jika Tuhan berkah hendak mengambilnya Semua yang kita miliki Akan lenyap seketika Amen Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Bapak Surgawi Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur Itu semua berasal dari Tuhan Karena itu berasal dari Tuhan Maka kami hanya Sebagai pengelola Untuk kami kembalikan kepada Tuhan Untuk memuliakan Tuhan Untuk membesarkan kerajaanmu Berkati seluruh subscriber Galilea Network Berkati rumah tangga mereka Berkati suami istri Berkati suami istri, anak-anak, mantu, cucu Semuanya terpelihara Berkati Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil Sepanjang hari ini Kami beroleh Penyertaan Tuhan Pelindungan Tuhan Kasih setia Tuhan Kami Semuanya Diberkati Tidak ada yang Ketinggalan Kami semua mengalami Pemulihan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Bapak kami Yang disuruhkan Dimuliakan Langan Namamu Datanglah Kerajaan Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Berikanlah Kepada Kami Makanan Yang Secukupnya Ambul Dosa Kami Seketika Kami Mengangguni Orang Yang Bersalah Pada Kami Jangan Janganlah Selamat Selamat Jangan Selamat Kau Yang Ambulan Kerajaan Dan Kuasa Kemuliaan Selamat Uamanya Kami Kami Janganlah Kami Sampai Kami Janganlah